Alam Ilusi Bayangan Abadi Sedang Gempar Setelah larangan itu dicabut, jutaan binatang abadi meraung dan menyerbu keluar dari alam ilusi. Itu baru barisan depan. Alam Ilusi Bayangan Abadi sangat luas dan terdapat banyak sekali binatang abadi. Sekelompok binatang abadi menyerbu keluar dari alam ilusi. Binatang abadi yang sekuat pendeta abadi kuno dan sekuat raja abadi kuno semuanya dimobilisasi. Jumlah mereka begitu banyak sehingga tidak mungkin dihitung. Raungan dan suara hentakan kaki yang dahsyat mengguncang kehampaan. Binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah istana ras mimpi buruk di tiga wilayah. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Pertarungan ini pasti akan sangat mengerikan. Tidak seorang pun dapat membayangkan berapa banyak korban yang akan jatuh. Raungan, raungan. Binatang abadi kuno dari berbagai wilayah di dunia abadi kuno dan bahkan tunggangan para ahli dari berbagai faksi dikerahkan. Terutama binatang abadi kuno. Kultivasi mereka sangat tinggi dan kekuatan tempur mereka berada di alam pendeta abadi kuno. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Kemanapun binatang abadi lewat, tak seorang pun dari berbagai faksi berani menghentikan mereka. Bahkan golongan-golongan besar harus menghindari mereka. Tidak ada yang berani menyinggung empat ras besar saat mereka sedang marah. Mereka bukan saja tidak berani menghentikan binatang abadi, mereka juga terkejut. Setelah hidup bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya di alam ilusi dimobilisasi. Mereka terbagi menjadi tiga kelompok dan menuju istana ras mimpi buruk di tiga wilayah. Para binatang abadi yang telah mencapai alam pendeta abadi kuno dan alam kaisar abadi kuno telah berubah wujud menjadi manusia dan memimpin pasukan binatang abadi. Setiap kelompok memiliki jutaan binatang abadi dan mereka menarik garis yang membentang sejauh mata memandang. Siapa yang pernah melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu? Ekspresi para pembudidaya itu seperti melihat seekor harimau ganas berlari kencang di kota. Mereka semua ketakutan setengah mati. Ras mimpi buruk mencari kematian mereka sendiri. Tidak peduli seberapa kuat ras mimpi buruk, mereka tidak dapat menghentikan semua binatang abadi di alam ilusi, bukan? Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Tidak peduli seberapa kuat ras mimpi buruk, mereka pasti akan menderita banyak korban. Ini terlalu mengerikan. Aku tidak tahu bahwa ada begitu banyak binatang abadi di alam ilusi. Ras mimpi buruk telah benar-benar membuat marah binatang abadi di alam ilusi. Kemanapun binatang abadi lewat, semua golongan dan pembudidaya merasakan hati mereka bergetar. Pada saat ini, banyak ahli dari berbagai kekuatan di tiga wilayah utama telah bergegas ke Istana Surgawi Boneka Iblis di tiga wilayah utama. Semua orang ingin menyaksikan pertempuran yang mengerikan itu. Istana Abadi Kuno Perang tidak dapat dihindari, pelindung Tian Heng terkejut. Prisoner Heaven benar-benar mencabut larangan tersebut. Wajah tua dewa abadi kuno Yan Chen tampak sangat serius. Begitu larangan itu dicabut, binatang abadi dari alam ilusi akan melangkah ke tiga tanah besar dunia abadi kuno. Banyak pembudidaya yang tidak bersalah pasti akan terluka. Kiu Niu telah terbunuh. Larangan itu tidak lagi penting. He King menggelengkan kepalanya. Apa yang coba dilakukan monster tua mimpi buruk? Biarkan binatang abadi berperang melawan para pembudidaya manusia. Apa untungnya bagi dia? Liu Yue San bertanya dengan ragu. Dengan dicabutnya larangan tersebut, dunia abadi kuno akan dilanda kekacauan. Berbagai kekuatan besar pasti akan menekan Istana Abadi Kuno. Mo Yan hanya mencoba memaksaku untuk mengambil tindakan, kata penguasa abadi kuno Yan Chen dengan muram. Panglima tertinggi, Kiu Tian telah mencabut larangan dan menyatakan perang terhadap klan mimpi buruk. Semua binatang abadi di alam fantasi telah meninggalkan sarang mereka dan bergegas menuju Istana Mimpi Buruk di tiga wilayah besar. Mereka tidak dapat menghentikan perang. Gu Isu menyampaikan suaranya, suaranya dipenuhi dengan kepanikan. Bahkan tanpa transmisi Gu Isu, Jian Chou dan yang lainnya sudah bisa mendengar suara Kiu Tian yang marah dan penuh pembunuhan. Binatang abadi dari alam fantasi akan berperang dengan klan mimpi buruk. Pasti akan ada banyak korban. Itu bahkan mungkin membuat berbagai faksi di dunia abadi kuno panik, kata penatua Gu Yue dengan sungguh-sungguh. Dia ingin menghentikannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua binatang abadi sedang bergerak. Ada berapa banyak binatang abadi? Wajah Li Yun Tian dipenuhi ketakutan. Dia tidak berani membayangkan. Panglima tertinggi, bahkan binatang abadi dari alam fantasi sedang bergerak. Haruskah jiwa naga kita ikut bergabung juga? Kaisar perang bertanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, keempat ras utama adalah orang-orang Feng Wuchen. Wajah Jian Chou tampak sangat serius. Dia berkata, mari kita tunggu dan lihat. Istana berdaulat kuno. Bukankah klan mimpi buruk terlalu sombong? Mereka tidak peduli dengan konsekuensinya. Apakah ini hasil yang mereka inginkan? Di aulah utama istana penguasa kuno, tetua agung terkejut. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh monster tua mimpi buruk? Tetua kedua merasa takut sekaligus bingung. Si Tian Feng tersenyum. Bukankah ini bagus? Melemahkan kekuatan klan mimpi buruk akan menguntungkan kita. Si Xuan Ming mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun ada banyak binatang abadi di alam fantasi, tidak akan mudah untuk menyerang istana mimpi buruk. Bukannya monster tua mimpi buruk tidak tahu akibat membunuh Qinyu, tapi dia tetap melakukannya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Aku tidak tahu apa yang coba dia lakukan. Berbagai faksi di dunia abadi kuno tidak tahu apa yang coba dilakukan monster tua mimpi buruk. Di bagian terdalam alam fantasi, monster tua mimpi buruk, ada lebih dari 100 ribu anggota klan mimpi buruk. Bunuh semua binatang abadi jika kau bisa. Jika tidak, klan mimpi burukmu akan menderita banyak korban. Qinyu Tian meraung dengan marah. Begitukah? Nightmare Old Monster mencibir. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya, dan tidak ada kekhawatiran di matanya. Dengan kekuatan Nightmare Old Monster yang mengerikan, dia bisa menghentikan binatang abadi dari alam fantasi. Dia hanya membutuhkan penghalang untuk menyegel seluruh alam fantasi. Namun, Nightmare Old Monster tidak melakukan itu. Dia membiarkan binatang abadi menyerang dunia abadi kuno. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo kita bertarung dengannya. Teriak Skyspeeder dengan marah. Dia mengabaikan tubuhnya yang terluka dan dengan paksa mengaktifkan kekuatannya. Terlepas dari apakah itu anggota klan yang terluka atau anggota klan yang tingkat kultifasinya lebih lemah, pada saat ini, mereka semua menyerang satu demi satu karena kesedihan dan kemarahan. Berdengung. Berdengung. Gelombang energi yang mengerikan meledak satu demi satu. Ruang bergetar hebat. Niat membunuh yang mengerikan telah menyebar ketiga dunia utama dunia abadi kuno. Para ahli dari empat ras utama semuanya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Monster tua mimpi buruk mencibir dengan nada mengejek. Dia tidak menganggap serius Suan Ming Tiger dan yang lainnya. Kiyuniu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, kultifasi orang-orang ini tidak sekuat Kiyuniu. Banyak dari mereka yang terluka oleh monster tua mimpi buruk. Mereka sama sekali bukan ancaman. Di mata Nightmare Old Monster, mereka hanya semut. Huff. Nightmare Old Monster mendengus dingin. Aura mengerikan yang tak tertandingi meledak. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Kiyutian dan yang lainnya yang menyerbu menyemburkan darah akibat dampak aura mengerikan monster tua mimpi buruk. Yang lebih lemah langsung tumbang. Huff. 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 Ledakan. 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 Monster tua mimpi buruk tiba-tiba muncul. Sosoknya berkedip terus-menerus. Para ahli dari empat ras utama terluka parah dan tubuh mereka terlempar. Tak seorang pun menyadari serangan Nightmare Old Monster. Bukankah kamu ingin membalas dendam untuk Kyu Niu? Kau tidak tahan lagi. Monster tua mimpi buruk mencibir dengan nada meremehkan. Tidak peduli berapa banyak binatang abadi yang ada dalam ilusi, mereka hanya mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Selain itu, inilah yang ingin kulihat. Monster tua mimpi buruk mencibir. Monster tua mimpi buruk mencengkeram udara. Kyu Tian, Yan Hu, Ao Zhu, dan Siong Mang semuanya terhisap ke dalam monster tua mimpi buruk. Kempatnya terluka parah dan tidak dapat melepaskan diri. Monster tua mimpi buruk, apa yang kau lakukan? Siong Mang meraung sambil menahan luka-lukanya. Biarkan mereka melihat bagaimana binatang abadi itu mati. Monster tua mimpi buruk mencibir. Kemudian, dia menghilang bersama keempatnya. 3092 Ketika iblis mimpi buruk muncul lagi, dia telah membawa Kyu Tian dan tiga orang lainnya kembali ke istana boneka iblis. Selamat datang, leluhur mimpi buruk. Para anggota ras iblis mimpi buruk berlutut dengan hormat. Salah satu dari mereka melaporkan dengan hormat, leluhur, pasukan binatang abadi telah terbagi menjadi tiga kelompok, dipimpin oleh penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno. Mereka akan segera tiba di istana boneka iblis kita. Siapa takut? Knight Mare de Filter kekeh, tidak menganggapnya serius. Dia melambaikan tangannya, menjebak Kyu Tian dan tiga lainnya di udara di atas istana. Dia kemudian tertawa, tiga istana boneka iblis di dunia abadi kuno tidak berbeda. Perhatikan baik-baik bagaimana binatang abadi dari alam ilusi mati di istana boneka iblis. Kyu Tian dan tiga orang lainnya terluka parah, tidak mampu memberikan perlawanan sama sekali. Tuan Muda Kyu Tian, Tuan Muda Yan Ho, dan yang lainnya telah ditangkap oleh monster tua mimpi buruk. Apakah monster tua mimpi buruk berencana menggunakan keempat Tuan Muda untuk mengancam kita? Larangan telah dicabut, dan perintah telah diberikan. Kempat Tuan Muda tidak dapat mengancam binatang abadi dari alam ilusi. Kempat Tuan Muda terluka parah, dan Kyu Niu telah terbunuh. Para ahli dari keempat ras kemungkinan besar juga tewas. Melihat Kyu Tian terperangkap di dalam istana bersama empat kali lipat jumlah binatang abadi, para kultifator yang menyaksikan semuanya ketakutan hingga panik. Tidak jauh dari istana boneka iblis tiga wilayah, sejumlah besar ahli telah berkumpul. Sosok iblis mimpi buruk muncul di istana. Salam, leluhur, para tetua, pelindung, dan jajaran atas semuanya membungku hormat. Para petinggi istana boneka iblis sama sekali tidak khawatir, mengabaikan pasukan binatang abadi di alam ilusi. Apakah ada pergerakan dari istana abadi kuno? Tanya iblis mimpi buruk. Pelindung Motuo berkata dengan hormat, leluhur, masih belum ada pergerakan dari istana abadi kuno. Oh. Dengan begitu banyak binatang abadi dari alam ilusi yang menyerbu tiga wilayah dunia abadi kuno, monster tua Yan Chen masih bisa tetap tenang. Dunia abadi kuno sedang kacau, dan sebagai penguasa dunia abadi kuno, dia masih tidak melakukan apapun. Iblis mimpi buruk mencibir dengan heran. Penguasa langit iblis tersenyum tipis. Leluhur, kita telah menguasai berbagai wilayah dunia abadi kuno. Fakta bahwa monster tua Yan Chen tidak bergerak telah menyebabkan berbagai faksi dunia abadi kuno menjadi tidak senang. Sekarang larangan telah dicabut dan binatang abadi dari alam ilusi telah melangkah ke dunia abadi kuno, monster tua Yan Chen juga tidak bergerak. Tidak akan lama lagi posisinya sebagai penguasa dunia abadi kuno tidak lagi terjamin. Leluhur, tetua pertama benar. Dunia abadi kuno sedang kacau. Jika monster tua Yan Chen masih tidak bergerak, para kultifator dunia abadi kuno pasti akan kecewa. Ketika saatnya tiba bagi leluhur untuk bergerak dan menstabilkan dunia abadi kuno, berbagai faksi utama tentu akan perlahan mendukung leluhur. Tetua kedua tersenyum gembira. Mo Yan menggelengkan kepalanya pelan, memang benar, Tuan ingin reputasi monster tua Yan Chen hancur. Namun, itu hanya salah satu alasannya. Tetua, setelah sekian tahun, apakah kalian masih belum mengerti kakekku? Aku tidak peduli menjadi penguasa dunia abadi kuno. Aku hanya ingin membawa kelanku ke alam pangu. Suara malas tiba-tiba terdengar di aula. Di aula, cahaya putih menyala dan berubah menjadi seorang pemuda berpakaian putih. Salam, Tuan Muda, para petinggi membungkuk hormat. Pemuda berpakaian putih itu adalah Tuan Muda Klan Mimpi Buruk, Mo Kian Xiao. Kultifasinya setinggi Dewa Kuno Bintang Delapan, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Tuan Muda, maksudmu? Tetua kedua, Mo Tianji, mengerutkan kening dan bertanya. Semua orang menatap Mo Kian Xiao. Mo Kian Xiao mengangkat bahu dan berkata dengan acu-ta'acu, kakek telah disegel selama sejuta tahun, dan seluruh klan mimpi buruk telah berhibernasi selama sejuta tahun. Ini adalah penghinaan besar bagi klan kita. Apakah ada faksi utama di dunia abadi kuno yang mengingat kita? Pada titik ini, dia melirik Nightmare Devil dan melanjutkan, apa yang paling ingin dilakukan kakek saat ini adalah membuat semua kekuatan dunia abadi kuno membayar harganya. Binatang abadi dari alam ilusi tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik, dan satu-satunya cara untuk menghapus larangan tersebut adalah dengan membunuh Kiyuniu. Membuat semua kekuatan dunia abadi kuno membayar harganya. Mo Tianjun dan yang lainnya terkejut. Kian Xiao paling mengenal kakek. Iblis mimpi buruk tersenyum tipis dan berkata, dulu, klan mimpi buruk tidak menyinggung istana abadi kuno. Namun, pada akhirnya, karena monster tua Yan Chen ingin menguasai dunia abadi kuno, apakah ada faksi besar dan kecil di dunia abadi kuno yang membantu klan mimpi buruk? Di segel selama sejuta tahun, perasaan itu tak terbayangkan, tetapi tuan ini tidak akan pernah melupakannya. Tuan ini ingin semua orang di dunia abadi kuno membayar harganya. Pada akhirnya, nada bicara Nightmare Devil berubah menjadi sangat dingin, dan membawa aura pembunuh yang mengerikan yang dipenuhi dengan kesedihan. Aula itu sunyi senyap. Semua orang bisa merasakan kebencian dan kemarahan yang tak berujung di hati Nightmare Devil. Klan mimpi buruk saat ini bukan lagi klan mimpi buruk sejuta tahun yang lalu. Leluhur, binatang abadi dari alam ilusi telah tiba. Binatang abadi dari pengadilan surgawi kuno dan alam dewa abadi juga telah tiba. Seorang anggota klan memasuki aula dan melapor dengan hormat, memecah keheningan. Sudah saatnya dunia abadi kuno melihat kekuatan klan mimpi buruk. Iblis mimpi buruk tersenyum dingin dan menghilang. Mo Kian Siao, Mo Tianjun, dan yang lainnya melesat keluar. Dalam sekejap mata, Iblis mimpi buruk, Mo Tianjun, dan para ahli top klan mimpi buruk lainnya muncul di langit di atas istana. Detik berikutnya, banyak kultifator yang menonton dari jauh tampak ketakutan. Awalnya ada sedikit suara, tetapi sekarang sunyi senyap. Empat tuan muda, apakah kalian melihat binatang abadi dari alam ilusi? Nightmare Devil mencibir. Buka mata kalian dan perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana kalian akan membunuh mereka. Qiyu Tian dan tiga orang lainnya menatap tajam ke arah Nightmare Devil. Mereka tampak ingin menelan Nightmare Devil hidup-hidup. Saat dia berbicara, Nightmare Devil membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dingin. Teknik abadi kuno, kutukan guntur kiamat. Teknik abadi kuno digunakan. Segel kutukan petir surgawi hitam ungu yang besar muncul di atas istana besar, menyelimuti seluruh istana. Segel kutukan itu memancarkan kekuatan yang amat mengerikan. Empat tuan muda, kutukan petir kiamat milik tuan ini tidak terkalahkan. Binatang abadi dari alam ilusi bahkan tidak dapat mendekati kutukan petir kiamat, apalagi menembusnya. Istana surgawi kuno dan istana abadi mimpi buruk dari alam dewa abadi juga memiliki kutukan petir kiamat. Iblis mimpi buruk mencibir. Segel kutukan mengerikan yang muncul dengan cepat menghilang. Dalam waktu singkat, para binatang abadi dari alam ilusi menyerbu, dengan ganas menyerbu ke arah istana klan iblis mimpi buruk. Pemandangan itu sangat spektakuler, menyebabkan orang-orang gemetar ketakutan. Detik berikutnya, muncullah sebuah pemandangan yang menyebabkan orang-orang merasakan ketakutan tiada akhir. Sejumlah besar binatang abadi menyerbu ke arah istana, sebelum mereka sempat mendekat, mereka memicu kekuatan mengerikan dari segel kutukan dan langsung berubah menjadi abu. Setiap kelompok berjumlah puluhan ribu. Mereka datang satu demi satu, mematok harga selangit dengan segala cara. Hanya dalam hitungan detik, ratusan ribu binatang abadi telah mati secara tragis di bawah kekuatan segel kutukan. Mereka bahkan tidak bisa mengguncang segel kutukan itu sedikitpun. Banyak kultifator yang menonton dari jauh begitu ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka sangat ketakutan. Kiyutian dan tiga orang lainnya juga tercengang. Dengan kekuatan segel kutukan yang mengerikan itu, binatang abadi dari alam ilusi tidak dapat menembusnya sama sekali. Mereka tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Pengadilan surgawi kuno dan alam dewa abadi adalah sama. Banyak pembudidaya ketakutan hingga menjadi vegetatif. Bagaimana itu? Sekarang kau tahu betapa bodohnya keputusanmu, kan? Nightmare Devil mencibir. 3093. Berhenti sekarang. Melihat binatang buas abadi menyerang dengan segala cara tanpa rasa takut, Kiyutian dan tiga orang lainnya berteriak dengan gila. Tuan Muda. Anggota klan supremasi abadi kuno yang memimpin pasukan binatang abadi terkejut ketika mendengar Kiyutian dan tiga orang lainnya. Tuan Muda. Mengapa mereka ada di istana boneka iblis? Apakah mereka ditangkap oleh monster tua mimpi buruk iblis? Seorang anggota klan supremasi abadi kuno lainnya terkejut. Berhenti sekarang. Berhenti sekarang. Teriak anggota klan supremasi abadi kuno kepada pasukan binatang abadi. Jutaan binatang abadi berhenti menyerang, tetapi pasukan binatang abadi dari pengadilan surgawi kuno dan domein dewa abadi masih menyerang. Jutaan binatang abadi telah mati. Apa? Bukankah kau bertanya padaku berapa banyak binatang abadi yang bisa kubunuh? Mengapa Anda meminta mereka berhenti? Tidakkah kau ingin tahu? Kibir Devil Nightmare. Mimpi buruk iblis. Kiyutian menggertakkan giginya karena marah dan aura pembunuh. Yan Hu dan dua orang lainnya sangat marah, mata mereka dipenuhi api kemarahan, seolah-olah hendak meledak dari mata mereka. Sekelompok gerombolan berani menyerang istana abadi boneka iblis. Kiyutian, bukankah kau terlalu bodoh? Suara mengejek Mokian Xiao terdengar. Kiyutian dan yang lainnya tidak menyangka Devil Nightmare memiliki segel kutukan yang begitu mengerikan. Mereka salah perhitungan. Tanpa segel kutukan, klan mimpi buruk iblis akan menderita banyak korban, tidak peduli seberapa kuat mereka. Sayang sekali. Gerombolan. Aozhu berteriak dengan marah, coba lepaskan segel kutukan itu jika kalian punya nyali. Bukankah klan Devil Nightmare sangat kuat? Kemampuan macam apa yang bisa menggunakan segel kutukan untuk menghentikan pasukan binatang abadi? Mokian Xiao, pergilah dan cobalah jika kau punya nyali. Kiyutian melirik Mokian Xiao dengan dingin. Ekspresi Mokian Xiao tidak berubah saat dia mengangkat bahu dan tersenyum, kau tidak perlu memprovokasiku, tidak ada seorang pun yang sebodoh itu. Namun, kekuatan adalah kekuatan, hanya buang-buang napas saja membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Alasan mengapa keempat klan utama berakhir seperti ini adalah karena kau berani mempermalukan klan mimpi buruk iblisku di hadapan begitu banyak kekuatan besar dunia abadi kuno. Kau seharusnya memikirkan konsekuensinya. Kian Xiao, karena Tuan Muda Kiyutian sudah mengajukan permintaan, mari kita coba saja. Kakek akan bertarung di sisimu. Ada begitu banyak orang di alam abadi kuno yang menonton, kita tidak boleh kehilangan muka ras iblis mimpi buruk kita. Sejumlah besar binatang abadi sedang menyerbu, cukup bagi kita untuk membunuh sesuka hati. Iblis mimpi buruk tertawa dingin, mata tuannya bersinar dengan kekejaman. Begitu Mokian mengatakan ini, ekspresi Kiyutian dan yang lainnya langsung berubah drastis. Jika mimpi buruk iblis menyerang bersama-sama, maka ceritanya akan berbeda. Jutaan binatang abadi di alam fantasi tidak dapat melakukan apapun terhadap mimpi buruk iblis. Bahkan jutaan binatang abadi tidak dapat melakukan apapun terhadap mimpi buruk iblis. Karena kakek ingin mencoba, maka mari kita coba. Mokian Xiao berkata dengan acuh tak acuh tanpa rasa takut. Empat Tuan Muda, perhatikan baik-baik. Mo Yan mencibir. Kemudian, dia dan Mokian Xiao pergi dengan cepat. Desir. Berdengung. Devil Nightmare menunjuk jarinya ke udara. Seketika, sinar energi hitam ungu yang sangat mengerikan melesat keluar. Dengan suara yang tajam dan menusuk telinga, ruang itu meledak dan runtuh. Kemanapun ia lewat, puluhan ribu binatang abadi terbunuh. Suis, suis. Berdengung. Pada saat yang sama, Mokian Xiao mengaktifkan kekuatan dewa abadi kuno bintang delapan dan memadatkan puluhan ribu pedang energi atribut S yang mengerikan. Dengan lambayan tangannya yang ringan, pedang energi yang mengerikan itu melesat tanpa ampun. Kemana pun mereka lewat, sejumlah besar binatang abadi langsung membeku dan berubah menjadi es batu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Mereka berdua membunuh hampir seratus ribu binatang abadi hanya dengan satu serangan. Meneguk. Para pembudidaya di dekatnya menelan ludah mereka karena takut. Wajah mereka sepucat kertas. Kekuatan mengerikan itu telah membuat mereka ketakutan. Mo Yan dan Mokian Xiao menyerang secara berurutan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ratusan ribu binatang buas terbunuh tanpa ampun. Baik itu yang mulia dewa kuno maupun kaisar dewa kuno, mereka semua dibunuh tanpa ampun. Menghadapi kekuatan mengerikan dari Mo Yan dan Mokian Xiao, semua binatang abadi ketakutan. Melihat pembantaian brutal itu, Kiyutian menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Mo Yan. Mokian Xiao. Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bahkan jika aku, Kiyutian, menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membunuh kalian semua. Yan Hu meraung gila, matanya merah. Mundur. Minggir. Ao Zu meraung ke arah pasukan binatang abadi. Jangan menuju kematianmu. Mundurlah. Seorang anggota klan penguasa abadi kuno berteriak. Wajahnya sangat muram saat ia menghalangi binatang abadi dari alam ilusi. Pada saat yang sama, binatang buas abadi alam ilusi dari pengadilan surga wikuno dan alam dewa abadi juga berhenti menyerang. Tuan mudamu telah memberikan perintah untuk melenyapkan klan Mo Yan dengan segala cara. Jika kau tidak menyerang, berarti kau melanggar perintah. Mo Kian Xiao mencibir sambil terus mengendalikan pedang energi atribut S yang mengerikan untuk menyerang. Kian Xiao, berhenti. Mo Yan berkata dengan acuh tak acuh. Sosoknya melintas di depan Kiyutian dan tiga orang lainnya. Mo Yan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sambil menatap tajam ke arah Mo Yan, Kiyutian menggertakkan giginya dan meraung. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Mo Yan. Tuan muda Kiyutian, jika Anda bersedia menyerahkan teknik kultivasi yang kuat, Tuan ini mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan binatang buas abadi ini pergi hidup-hidup. Membasmi binatang buas abadi ini semudah membalikkan telapak tanganku. Jangan terburu-buru menolak Tuan ini. Aku akan membuat keputusan setelah melihat mereka. Mo Yan mencibir. Huff. Jadi Anda ingin mengancam kami untuk menyerahkan teknik kultivasi yang kuat? Bah. Tidak tahu malu. Geram Yan Hu. Teknik kultivasi yang kuat. Mo Tianjun dan para tetua serta pelindung lainnya menoleh dengan heran. Teknik kultivasi apa yang kuat? Mo Kian Xiao menatap Mo Yan dengan rasa ingin tahu. Teknik kultivasi yang diinginkan Mo Yan secara alami sangat kuat. Mo Kian Xiao dan yang lainnya tidak memiliki keraguan apapun. Benar sekali. Tuan ini memang mengincar teknik kultivasi yang kuat. Mo Yan mencibir. Empat klan utama jelas tidak memiliki teknik kultivasi yang dapat menembus kekuatan tuanku. Tuanku tidak takut memberitahu Anda bahwa teknik kultivasi yang Anda gunakan adalah teknik pangu. Meskipun saya tidak tahu di mana Anda mendapatkannya, teknik pangu tidak dapat digunakan secara maksimal di tangan Anda. Apa? Teknik pangu? Ekspresi Mo Kian Xiao dan Mo Tianjun berubah drastis. Mereka sangat terkejut. Kiyu Tian sebenarnya memiliki teknik pangu. Teknik pangu. Kiyu Tian dan tiga orang lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa teknik kultivasi jiwa naga adalah teknik pangu. Serahkan teknik pangu dan tuan ini bisa melepaskanmu. Aku juga bisa membiarkan binatang abadi dari alam ilusi kembali ke alam ilusi dengan selamat. Mo Yan tersenyum tipis. Saat berbicara, dia membentuk segel dengan satu tangan. Dia menekuk tangannya dan setetes darah esensi muncul di telapak tangannya. Mo Yan melanjutkan sambil tersenyum. Ini adalah darah esensi dari binatang buas kuno dari alam pangu yang diberikan tuanku terakhir kali. Kau harus tahu penindasan garis keturunan dari binatang abadi. Tuan ini dapat menggunakan darah esensi ini untuk mengendalikan semua binatang abadi dari alam ilusi. Mendengar ini, Kiyu Tian benar-benar mengerti. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan muram, Jadi, kamu merencanakan semua ini dari awal. Kamu tidak terlalu bodoh. Mo Yan mencibir. Kemudian, dia menyuntikkan kekuatannya ke dalam darah esensi. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan meletus dengan liar. Pada saat berikutnya, jutaan binatang abadi di alam jiwa abadi semuanya berlutut ketakutan. 3094 Melihat jutaan binatang abadi berlutut di kehampaan, Kiyu Tian dan tiga orang lainnya membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Selain Feng Wuchen, ada juga kekuatan garis keturunan mengerikan yang bisa membuat binatang abadi berlutut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa jutaan binatang abadi berlutut? Mereka berlutut. Ada apa dengan aura garis keturunan yang mengerikan itu? Binatang abadi yang berlutut. Apa? Apa yang terjadi? Apakah Tuhan muda Kiyu Tian dan yang lainnya berlutut? Para petani yang menyaksikan terkejut dan bingung, Mata mereka terbelalak. Bukan hanya jutaan binatang abadi yang berlutut, Bahkan binatang abadi dari pengadilan surga wikuno dan alam dewa abadi pun berlutut. Para petani yang melihat tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat keempat orang yang terkejut itu, Devil Nightmare tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku tidak akan menekan garis keturunanmu. Aku harap kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Menekan. Anda harus mampu menekannya. Feng Wuchen telah meningkatkan garis keturunan dari empat ras utama. Devil Nightmare hanya dapat menekan binatang abadi lainnya. Menekan empat ras utama, teruslah bermimpi. Untungnya, Devil Nightmare tidak mencoba untuk menekan Kiyu Tian dan yang lainnya. Jika tidak, Devil Nightmare akan berpikir bahwa esensi garis keturunan di tangannya tidak berfungsi dengan baik. Mimpi buruk monster tua, apa yang ingin kau lakukan dengan mengendalikan mereka? Tanya laba-laba bangga dengan marah, wajahnya mengerikan. Devil Nightmare menggunakan esensi darah yang mengerikan untuk mengendalikan jutaan binatang abadi. Dia pasti punya tujuan lain. Menurutmu apa yang akan terjadi jika binatang abadi di alam ilusi memulai perang dengan para pembudidaya manusia? Pikirkan baik-baik sebelum menjawabku. Devil Nightmare tersenyum. Apa? Raut wajah Kiyu Tian dan tiga orang lainnya berubah. Ular piton pemakan berkata dengan ganas, Bajingan kau, apakah Anda ingin menjerumuskan dunia abadi kuno ke dalam kesengsaraan dan penderitaan? Menjerumuskan dunia abadi kuno ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Devil Nightmare mencibir, Apa hubungannya itu denganku? Oh benar, aku lupa memberitahumu. Binatang abadi dari pengadilan surgawi kuno dan alam dewa abadi juga berada di bawah kendaliku. Jutaan binatang abadi menyerang kekuatan utama dunia abadi kuno, Apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menang? Mokian berkata sambil menyeringai, Tampak sangat berharap. Tuan Muda Kiyu Tian, Anda orang yang cerdas. Begitu binatang abadi memulai perang dengan berbagai kekuatan, Terlepas dari hasilnya, Binatang abadi tidak akan bisa lagi eksis di dunia abadi kuno. Kejahatan seperti itu akan ditanggung oleh empat klan besar Anda. Mo Yan mencibir. Segera setelah itu, Ia melambaikan tangannya dan menarik kekuatan yang menjebak Kiyu Tian. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Tanya Kiyu Tian dengan nada muram. Tahanan surga, Kau tidak bisa memberikannya padanya. Saat itu tiba, Tak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Teriak Yan Hu dengan tergesa-gesa. Ular piton nafsu juga berkata dengan cemas, Tahanan surga, Jangan dengarkan dia. Jangan berikan padanya. Apakah kita punya pilihan? Kiyu Tian berkata dengan suara rendah. Dia tidak mau menyerahkannya, Tetapi dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak menyerahkan mantra pangu, Mimpi buruk iblis pasti akan memerintahkan binatang buas abadi Untuk menyerang berbagai faksi di dunia abadi kuno. Kiyu Tian sama sekali tidak meragukan ini. Kau benar, Kau tidak punya pilihan lain. Kata Devil Nightmare sambil tersenyum tipis. Saya harap kamu bisa menepati janjimu. Kiyu Tian berkata dengan dingin. Kemudian, Dengan jentikan jarinya, Seberkas cahaya kemasan melesat keluar Dan mengirimkan mantra pedang pemutus jiwa purba Kedahi mimpi buruk iblis. Kiyu Tian hanya memberikan pedang pemutus jiwa purba kepada Devil Nightmare. Dia tidak memberikan kitab suci purba atau mantra lainnya. Dia tidak sebodoh itu. Saat informasi itu memasuki pikirannya, Devil Nightmare berkata dengan gembira, Itu benar-benar mantra pangu. Saya benar, Sungguh mantra yang sangat mendominasi. Monster tua Yanchen, Jika aku sudah menguasainya, Aku akan secara pribadi menghancurkan istana abadi kuno milikmu, Bahkan jika kau tidak melakukan apapun. Melihat mimpi buruk iblis yang gembira, Ular piton nafsu berteriak dengan marah, Ayo kita pergi. Jangan terburu-buru. Devil Nightmare mencibir, Tampak seolah-olah rencana jahatnya telah berhasil. Kemudian, Ia memerintahkan, Serang berbagai faksi di dunia abadi kuno. Mengaum, Mengaum, Raungan, Jutaan binatang abadi tiba-tiba meraung dan menyerbu ke segala arah. Niat membunuh mereka yang haus darah melonjak dan mengguncang langit dan bumi. Para pembudidaya manusia yang menonton semuanya mengalami perubahan ekspresi. Apa yang salah dengan binatang abadi ini? Mengapa mereka tiba-tiba menyerang kita? Huff, Kau sedang mencari kematian. Beraninya kau menyerangku. Tidak baik, Sesuatu yang besar telah terjadi. Sebarkan berita ini dengan cepat. Binatang buas abadi dari alam ilusi sedang menyerang kita. Banyak kultifator berteriak. Sebagian besar kultifator yang datang untuk menonton adalah kultifator yang kuat. Banyak dari mereka menyerang binatang abadi. Perang pecah tanpa peringatan apapun. Pada saat yang sama, Jutaan binatang abadi di istana surgawi kuno dan alam dewa abadi menjadi gila. Mereka menyebar dan menyerang berbagai faksi di dunia abadi kuno. Apa? Mendengar perintah Devil Knight Mare, Kiyu Tian dan tiga orang lainnya terkejut. Devil Knight Mare memang berniat jahat. Dia mengingkari janjinya. Kau mengingkari janjimu. Kiyu Tian meraung dan menyerang Devil Knight Mare. Ledakan. Aduh. Tiba-tiba, Mokian Xiao datang dengan cepat dan mengayunkan kakinya. Dengan suara ledakan, Kiyu Tian terlempar dan menghantam pilar batu. Pertunjukannya akan segera dimulai. Mokian Xiao mencibir. Berita tentang binatang buas abadi di alam ilusi yang menyerang berbagai faksi di dunia abadi kuno menyebar dengan cepat. Perang telah dimulai. Banyak faksi yang bertarung melawan binatang abadi di alam ilusi dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Pasukan jutaan binatang abadi menyebar ke tiga wilayah utama dunia abadi kuno dan melancarkan serangan tanpa ampun. Perang dunia abadi kuno telah pecah. Menghadapi sejumlah besar binatang abadi, banyak faksi telah musnah dan menderita banyak korban. Ini buruk. Binatang abadi dari alam ilusi tengah menyerang golongan kita. Kirim seseorang untuk melapor kepada penguasa abadi kuno. Apa yang salah dengan binatang abadi di alam ilusi? Mengapa mereka tiba-tiba menyerang berbagai faksi? Apakah ini yang dilakukan mimpi buruk iblis? Laporkan ke penjaga Tianhen. Laporkan pada penguasa abadi kuno. Selama beberapa waktu, berbagai golongan di alam abadi kuno berada dalam kekacauan. Golongan yang lebih lemah menderita banyak korban dan melarikan diri dengan panik. Kelompok yang kuat memimpin para ahli mereka untuk membunuh binatang abadi. Istana abadi kuno. Penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya telah menerima berita itu. Mereka sangat marah dan cemas. Perang telah pecah di tiga wilayah utama dunia abadi kuno. Jika mereka tidak muncul sekarang, siapa yang tahu berapa banyak kultifator yang akan mati? Dunia abadi kuno akan dibanjiri darah. Mimpi buruk iblis. Penguasa abadi kuno Yan Chen sangat marah. Dia tidak tahan lagi. Penguasa abadi kuno, bertindaklah. Tetua Agung Heking berkata dengan suara berat. Dia tidak tahan lagi. Turunkan perintah penguasa abadi ini. Semua golongan di bawah istana abadi kuno harus segera menyerang. Teriak penguasa abadi kuno Yan Chen dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan dan aura yang melonjak meletus. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian, sebuah suara muncul entah dari mana. Utusan ordo langit dan bumi. Penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya terkejut. Utusan itu berkata dengan tenang. Jika Anda menyerang, Anda hanya akan menimbulkan lebih banyak korban. Perang baru saja dimulai. Selagi korban masih sedikit, kirim orang ke dunia suci. Tuan Feng ada di sana. Apa, di dunia suci, Yan Chen dan yang lainnya terkejut. Penjaga Tianhen. Cepat, pergilah ke dunia suci dan cari Tuan Feng. Teriak Yan Chen dengan cemas. 3095. Tuan Utusan, bagaimana Anda tahu bahwa Tuan Feng ada di alam suci? Setelah Tianhen bergegas ke dunia suci, penguasa abadi kuno Yan Chen bertanya dengan hormat. Utusan itu berkata dengan acu tak acu. Ketika dewa kuno bergelar muncul di dunia pangu, Tuan Feng sudah pergi ke dunia suci. Istri dan putri Tuan Feng sama-sama berada di dunia suci. Dewa kuno bergelar di dunia pangu telah ditakuti oleh Tuan Feng. Dia seharusnya tidak berani kembali dalam waktu dekat. Sebelumnya, saya terluka parah, jadi saya tidak dapat memberitahu Anda tepat waktu. Ketika saya tiba di dunia suci, saya menemukan bahwa sesuatu telah terjadi. Untungnya, saya tidak datang terlambat. Dewa kuno bergelar ditakuti oleh Tuan Feng. Hebat sekali. Penguasa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar itu. Mereka benar-benar lega. Sudah menjadi kewajiban saya untuk tidak mencampuri urusan berbagai dunia. Masalah ini menyangkut Tuan Feng, jadi saya datang ke sini secara khusus. Sisanya terserah Anda, kata utusan itu dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menghilang. Itu hebat. Dewa kuno bergelar itu ditakuti oleh Tuan Feng. Selama Tuan Feng kembali, dia pasti bisa menghadapi ras mimpi buruk. Tetua Heqing berkata dengan gembira. Itu benar. Tuan Feng ada di alam suci. Dia pasti tidak tahu bahwa ras mimpi buruk telah keluar dari segel. Lord Feng bahkan dapat menakuti dewa kuno bergelar. Ras mimpi buruk bukanlah apa-apa. Kata dewa abadi kuno Yan Chen dengan penuh semangat. Dia telah gelisah selama ini. Sekarang, dia akhirnya bisa menghela napas lega. Ras mimpi buruk telah menyentuh hati rakyat Tuan Feng. Tuan Feng pasti tidak akan membiarkan ras mimpi buruk lolos begitu saja. Hari-hari baik ras mimpi buruk yang sombong itu akan segera berakhir, kata Yang Yue San dengan gembira. Wajah tuannya berseri-seri karena gembira. Desir. Di kuil raksasa dunia suci, pelindung Tianhen muncul. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan dan kecemasan. Siapa kamu? Laporkan namamu. Seorang penjaga muncul dengan cepat dan menghentikan pelindung Tianhen. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan Tuan Feng. Pelindung Tianhen dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Pelindung Tianhen muncul dalam sekejap. Hal pertama yang dilihatnya adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen benar-benar berada di dunia orang suci, dan ada seorang bayi duduk di bahunya. Berani sekali kau menghalangi seorang ahli dari dunia abadi kuno. Kau bahkan lebih kuat dariku. Kaisar Merah muncul dengan cepat dan berkata dengan ekspresi bercanda. Para ahli dari dunia abadi kuno. Kakak Kaisar Merah, jangan menakut-nakuti aku. Penjaga itu berkeringat dingin saat dia menatap pelindung Tianhen dengan kaget. Dia benar-benar ahli dari dunia abadi kuno. Mundurlah untuk saat ini. Dia memberi isyarat kepada penjaga itu untuk pergi dan kemudian berkata dengan senyum sopan, Tuan, silakan ikuti saya. Pemimpin aliansi sedang menemani Tuan Muda. Pelindung Tianhen segera menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, terima kasih. Saat mereka melewati alun-alun, Liu Qingyang dan kawan-kawan mengalihkan pandangan mereka. Mereka belum pernah melihat pelindung Tianhen sebelumnya, tetapi dari aura yang dipancarkan pelindung Tianhen, mereka dapat menebak bahwa dia berasal dari dunia abadi kuno. Kaisar Merah membawa pelindung Tianhen ke aola dan berkata dengan hormat, Kepala aliansi, seorang ahli dari dunia surgawi kuno ingin bertemu dengan Anda. Pakar dari dunia surgawi kuno, Long Tianchou dan yang lainnya semua menoleh dengan kaget. Salam hormat, Tuan Feng. Pelindung Tianhen membungkuk hormat. Jadi itu pelindung Tianhen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menyerahkan Xiao-Siao kepada Ling Xiao-Siao. Dia lalu bertanya, ada apa? Tuan Feng, masalah ini benar-benar serius. Pelindung Tianhen berkata dengan sungguh-sungguh. Nada suaranya dipenuhi dengan kecemasan. Karena kata-kata, sungguh serius keluar dari mulut pelindung Tianhen, itu berarti masalahnya sungguh serius. Kita bicara setelah kita berangkat. Feng Wuchen mengangguk. Dia lalu melambaikan tangannya dan menghilang bersama pelindung Tianhen. Ketika mereka muncul sekali lagi, mereka sudah berada di puncak gunung. Pelindung Tianhen berkata dengan cemas, Tuan Feng, Demon Nightmare telah melepaskan segelnya beberapa hari yang lalu dan ras Demon Nightmare telah bangkit. Mereka dengan paksa mengambil alih berbagai wilayah di dunia surga wikuno. Pemimpin dari empat ras, Qiyuniu, terbunuh dan banyak ras kuat terluka. Karena itu, Qiyu Tian menghapus batasan alam ilusi dan memimpin jutaan binatang buas untuk menyerang ras Demon Nightmare. Namun, mereka menderita banyak korban dan keempat Tuan Muda Qiyu Tian ditangkap. Demon Nightmare menggunakan kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk menekan binatang buas dan memerintahkan mereka untuk menyerang berbagai faksi di dunia surga wikuno. Setelah mendengar kata-kata pelindung Tianhen, wajah Feng Wuchen menjadi semakin dingin. Apakah keempat ras memiliki permusuhan dengan ras Mimpi Buruk Iblis? Mengapa Mimpi Buruk Iblis ingin membunuh kepala suku Qiyuniu? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Matanya yang dingin memancarkan niat membunuh. Pelindung Tianhen kemudian menceritakan semua yang terjadi kepada Feng Wuchen. Benda tua itu, Nightmare Demon, pasti sangat pemarah setelah disegel selama sejuta tahun. Dia telah mengguncang dunia abadi kuno saat dia terbangun. Aku ingin melihat apakah ras Nightmare Demon benar-benar sekuat itu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Pelindung Tianhen, kau kembali dulu. Aku akan kembali dan memberitahu istriku dan yang lainnya. Ya, Tuan Feng. Pelindung Tianhen sangat gembira dan segera menghilang. Ras Mimpi Buruk Iblis, kau cukup berani. Kau mengambil alih wilayahku dan bahkan berani menyentuh orang-orangku. Aku harap kemarahanmu lebih menakutkan daripada kemarahanku. Feng Wuchen berkata dengan keras lalu menghilang. Setelah kembali ke kuil raksasa, Feng Wuchen memberikan penjelasan sederhana dan memerintahkan utusan untuk membawanya kembali ke dunia surgawi kuno. Di seluruh domen surgawi kuno, dunia jiwa abadi adalah tempat yang paling aman. Tidak ada satupun binatang abadi yang berani menyerang. Ini karena Dewanaga milik Jianchou memiliki kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Adapun di wilayah lainnya, ada banyak binatang abadi yang meraum dan menyerang para pembudidaya manusia. Pertempuran itu amat tragis. Penginapan angin. Melaporkan kepada Panglima Tertinggi, semua wilayah di domen surgawi kuno diserang oleh binatang buas abadi. Selain dari faksi-faksi utama, faksi-faksi lainnya berada dalam situasi yang serius. Seorang penguasa jiwa naga muncul dan melapor dengan hormat. Panglima Tertinggi, haruskah jiwa naga mengambil tindakan? Kaisar Perang bertanya dengan hormat dengan ekspresi serius. Jianchou tidak tahu apakah dia harus mengambil tindakan atau tidak. Bagaimanapun, itu adalah binatang abadi dari alam ilusi dan jiwa naga memiliki orang-orang dari empat ras utama. Apakah sulit untuk memutuskan? Tepat saat Jianchou tidak dapat memutuskan, suara Feng Wuchen terdengar. Tuan, Jianchou, Ning Tian Cheng, dan yang lainnya sangat gembira. Tuan sudah keluar dari pengasingan. Kaisar Perang sangat gembira. Feng Wuchen akhirnya tiba di sini. Di balkon lantai enam, sosok Feng Wuchen muncul. Jianchou dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Tuan, klan mimpi buruk. Jianchou melapor dengan hormat. Namun sebelum dia sempat menyelesaikannya, Feng Wuchen memotongnya. Aku sudah tahu, kata Feng Wuchen dingin. Klan mimpi buruk cukup berani. Mereka benar-benar berani menyentuh orang-orangku. Dengan itu, Feng Wuchen mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa. Telapak tangannya membentuk cakar dan jiwa Qiyuniu langsung terbentuk. Melihat ini, tetua Gu Yue terkejut lagi. Ini, Tuan Feng. Mungkinkah, Qiyuniu terkejut dan bingung. Dia dibunuh oleh klan mimpi buruk. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Ketika dia melihat Feng Wuchen, dia mengerti segalanya. Feng Wuchen menghidupkannya kembali. Kita akan berbincang lagi nanti. Kekuatan garis keturunan Dewa Naga diaktifkan. Feng Wuchen berteriak, Semua binatang abadi, segera kembali ke alam ilusi. Atas perintah Feng Wuchen, pasukan binatang abadi dari alam ilusi mundur dengan cepat. 3096. Apa yang sedang terjadi? Binatang-binatang abadi semuanya melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa binatang abadi ini tiba-tiba begitu takut? Mereka semua melarikan diri. Binatang buas abadi di alam ilusi melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Melihat begitu banyak binatang abadi berlarian ketakutan, semua pasukan utama tercengang. Apakah binatang abadi ini sedang bermain-main? Ada binatang buas abadi di ketiga wilayah dunia abadi kuno. Ketika mereka mendengar teriakan Feng Wuchen dan merasakan tekanan mengerikan dari garis keturunan, mereka semua berlari kembali ke alam ilusi dengan ketakutan. Bahkan ketika pasukannya hendak dihancurkan, binatang-binatang abadi itu masih saja lari. Banyak sekali kultifator yang menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Langit dipenuhi dengan binatang buas abadi yang berlarian ketakutan. Apa yang terjadi dengan binatang abadi di alam ilusi? Mereka bisa saja menghadapi kita, tetapi mereka tampak sangat takut dan tiba-tiba melarikan diri. Ye Hongyun terkejut dan bingung. Tuanku, apakah terjadi sesuatu? Binatang-binatang abadi ini menyerang kita dengan ganas. Mengapa mereka tiba-tiba lari? Seorang tetua bertanya-tanya. Ye Hao Chang mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Setelah binatang buas abadi itu pergi, semua orang di hunian abadi penerangan surgawi merasa sangat lega, seakan-akan mereka telah diampuni. Bukan hanya itu saja, kekuatan besar di dunia surga abadi juga merasakan hal yang sama. Istana Guzun. Kupikir mereka sangat kuat. Mereka kabur begitu cepat. Kau telah mempermalukan empat ras utama. Seorang penguasa abadi kuno mencibir dengan nada meremehkan. Istana Guzun sangat kuat. Bahkan jika ada banyak binatang abadi yang menyerang dengan liar, mereka tidak dapat mengancam Istana Guzun. Binatang-binatang abadi tidak takut pada kita. Enam binatang abadi kuno sangat kuat. Mereka tidak akan takut pada kita. Si Suan Ming mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, dengan pencabutan larangan tersebut, keempat ras utama tidak akan memerintahkan binatang buas abadi untuk menghadapi kekuatan dunia abadi kuno. Ini mungkin ada hubungannya dengan klan mimpi buruk. Namun, saya juga penasaran mengapa mereka lari ketakutan. Mungkinkah empat ras utama memberi perintah? Si Tian Feng menebak. Tidak mungkin. Mereka ingin berurusan dengan klan mimpi buruk. Bahkan jika mereka memberi perintah, mereka hanya akan menyerang klan mimpi buruk. Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Si Suan Ming mengerutkan kening dan berkata, tidak sesederhana itu. Aku punya firasat bahwa dunia abadi kuno akan berubah. Pengadilan Surgawi. Kepala Istana, bagaimana binatang abadi itu bisa menerobos dan melarikan diri? Aneh, puluhan makhluk abadi yang mulia abadi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, mengapa mereka tiba-tiba menjadi takut? Binatang-binatang abadi ini mengamuk dan menyerang kita. Sekarang, mereka lari ketakutan. Apa yang terjadi? Semua orang dari pengadilan Surgawi terkejut dan bingung. Ayah, siapa yang bisa membuat begitu banyak binatang abadi begitu ketakutan? Isuan bertanya sambil mengerutkan kening. Penguasa pengadilan Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, Aku juga tidak tahu. Aku khawatir sosok yang sangat menakutkan telah muncul di dunia abadi kuno. Tuan Dewa Langit Kuno yang terhormat, semua binatang abadi telah mundur. Tuan Feng mulai bergerak. Tuan Feng telah kembali ke alam Surgawi Kuno. Pelindung Tianhen berkata dengan gembira. Penguasa abadi kuno Yan Chen berkata dengan gembira, seperti yang diharapkan dari Tuan Feng. Dia mampu membuat pasukan binatang abadi mundur hanya dengan satu gerakan. Ini hebat. Dunia abadi kuno terselamatkan. Tuan Feng telah kembali. Hari-hari baiklan mimpi buruk akan segera berakhir. Kata Heqing dengan gembira, dan senyum akhirnya muncul di wajah tuannya. Itu benar. Klan mimpi buruk terlalu sombong. Tuan Feng pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Para petinggi merasa bersemangat, dan mereka semua menantikan Feng Wu Chen bergerak. Istana mimpi buruk. Binatang abadi dari berbagai golongan semuanya telah mundur. Apa yang terjadi? Tanya tetua agung Mo Tianjun sambil mengerutkan kening. Klan mimpi buruk juga bingung. Suara mendesing. Seorang anggota klan muncul dan berkata dengan hormat, leluhur, hal yang sama terjadi di ketiga negeri. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi semua binatang abadi telah mundur. Klan mimpi buruk mengerutkan kening saat dia melihat kekuatan darah esensi di telapak tangannya. Dia bingung. Binatang buas abadi tidak lagi berada di bawah kendaliku. Garis keturunan dan darah esensi mereka tidak berpengaruh sama sekali. Apa yang terjadi? Kakek, apa yang terjadi? Anda tidak memberi perintah agar mereka mundur? Mo Tian Xiao bertanya dengan bingung. Binatang-binatang abadi berada di bawah kendali klan mimpi buruk. Jika klan mimpi buruk tidak memberi perintah, mengapa binatang-binatang abadi itu mundur? Tuan muda, binatang buas abadi itu tidak mundur. Sebaliknya, mereka takut pada sesuatu, lapor anggota klan itu. Takut, Mo Tian Jun mengerutkan kening karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah ada seseorang di dunia abadi kuno yang dapat mengendalikan binatang abadi? Klan mimpi buruk menebak sambil mengerutkan kening. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu. Mo Tian Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, tanpa kekuatan garis keturunan yang cukup kuat, mustahil untuk mengendalikan binatang abadi. Selain itu, ada binatang abadi kuno. Tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang dapat mengendalikan mereka. Hal-hal tidak sesederhana itu, Nightmarek Lan mengerutkan kening. Entah mengapa, rasa gelisah yang kuat muncul di hatinya. Nightmarek Lan dan yang lainnya kebingungan. Namun, Prisoner Sky dan tiga lainnya tersenyum gembira. Ini karena mereka telah mendengar suara Feng Wu Chen dan merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat menakutkan. Tuanku telah keluar dari pengasingan. Akhir dari klan mimpi buruk telah tiba. Tahanan Sky sangat gembira. Hanya dalam waktu setengah jam, alam abadi kuno yang kacau menjadi sunyi. Dengan mundurnya pasukan binatang abadi, dunia abadi kuno tampaknya telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Namun, semua kekuatan transendental dan faksi-faksi utama tahu bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan segera terjadi. Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di bagian terdalam alam ilusi melalui susunan teleportasi. Melihat dunia ilusi yang berantakan dan keempat ras yang telah menderita kerugian besar, amarah di hati Feng Wu Chen membara lebih hebat lagi. Salam, Tuan Feng, Sue Piton yang terluka parah dan para ahli dari empat ras utama lainnya berlutut dengan hormat. Klan, Pemimpin Klan, Pemimpin Klan Kiyu. Ketika semua orang melihat jiwa Kiyu Niu, mata mereka terbelalak dan mereka berseru seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tuan Feng telah membangkitkanku, kata Kiyu Niu. Bangkit, Skyspeeder dan yang lainnya tercengang. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan mayat Kiyu Niu terbang dan pulih dalam sekejap. Feng Wu Chen melambaikan tangannya lagi dan menyatukan jiwa Kiyu Niu ke dalam tubuhnya. Hanya dalam beberapa detik, Kiyu Niu bangkit kembali. Kempat ras utama tercengang oleh kekuatan yang begitu mengerikan. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidupku. Kiyu Niu berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kekuatan alam abadi diaktifkan dan menyebar. Kemanapun ia lewat, luka-luka dari empat ras utama sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, mereka pulih sepenuhnya. Para ahli dari empat ras utama terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya dan menjadi ketakutan. Bahkan Tian Chou, Gui Su, dan yang lainnya tercengang. Seberapa mengerikankah Feng Wu Chen? Pemimpin klan Kiyu Niu, sampaikan salamku kepada mimpi buruk, Feng Wu Chen menatap Kiyu Niu dan berkata. Baik, Tuan Feng, jawab Kiyu Niu dengan hormat. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatannya dan berteriak, monster tua mimpi buruk. Empat ras utama akan bertarung sampai mati dengan klan mimpi burukmu. Pemimpin klan Kiyu Niu, raungan mara Kiyu Niu bergema di seluruh dunia abadi kuno. Semua kekuatan transendental dan ahli dari faksi utama berserungeri. 3097 Raungan mara Kiyu Niu mengejutkan banyak kekuatan di dunia abadi kuno. Banyak pakar top yang ketakutan. Pemimpin klan Kiyu Niu, Tuan Istana, ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Aura Kiyu Niu, benar sekali, itu aura Kiyu Niu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Kiyu Niu terbunuh? Bagaimana dia bisa hidup kembali? Di Istana Penguasa Kuno, Siswan Ming tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mustahil, Kiyu Niu telah dibunuh oleh monster tua mimpi buruk iblis, dan auranya telah sepenuhnya menghilang. Bagaimana dia masih bisa hidup? Apa yang sedang terjadi? Ini memang aura Kiyu Niu, dan ini aura puncak. Di Istana Agung, Kepala Istana dan para petinggi tercengang. Suara pemimpin klan Kiyu Niu, itu benar, itu suara pemimpin klan Kiyu Niu. Apakah pemimpin klan Kiyu Niu telah hidup kembali? Apa-apaan ini? Aura ini memang milik pemimpin klan Kiyu Niu. Apa yang terjadi? Di Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, Kepala Istana dan petinggi berseru saat mereka melihat ke arah ilusi. Semua kekuatan transcendental di dunia abadi kuno terkejut. Kiyu Niu jelas telah dibunuh oleh mimpi buruk iblis, jadi bagaimana dia bisa hidup kembali? Kiyu Niu, bagaimana ini mungkin? Di Istana Abadi Mimpi Buruk Iblis, wajahnya penuh ketidakpercayaan saat wajah tuanya menegang. Devil Nightmare memiliki keputusan akhir mengenai apakah Kiyu Niu mati atau tidak. Bagaimanapun, dialah yang mematahkan leher Kiyu Niu. Orang yang dibunuhnya benar-benar hidup kembali. Apakah ini ilusi? Kakek, bukankah kamu membunuh Kiyu Niu? Apa yang terjadi? Mo Kian Xiao bertanya dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tetua Agung Mo Tian Jun juga berkata dengan kaget, ketika Kiyu Niu meninggal, semua kekuatan besar seharusnya merasakan auranya telah menghilang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba hidup kembali? Dalam ilusi itu, aku pasti membunuh Kiyu Niu. Tidak mungkin dia masih hidup. Kalau tidak, Kiyu Tian tidak akan mencabut larangan dan mengirim binatang buas ilusi untuk menyerang Istana Abadi Mimpi Buruk Iblis kita. Mo Yan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasa ada sesuatu yang salah, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Binatang-binatang ilusi Abadi itu jelas berada di bawah kendalinya, tetapi mereka tiba-tiba lari ketakutan. Yan sudah sangat bingung. Sekarang setelah Kiyu Niu secara aneh bangkit kembali, Devil Knight Mare bahkan semakin bingung. Guru memberiku esensi dan darah binatang buas kuno dari alam pangu, yang lebih dari cukup untuk menekan binatang buas Abadi dari negeri fantasi. Namun sekarang, aku sama sekali tidak bisa mengendalikan mereka. Aku bahkan tidak bisa menekan mereka. Esensi dan darah itu tampaknya telah kehilangan efeknya. Sekarang, Kiyu Niu telah bangkit kembali. Apa yang terjadi? Siapa yang mendukung empat klan besar? Devil Knight Mare bingung. Kiyu Tian, apa sebenarnya yang terjadi? Devil Knight Mare bertanya dengan suara berat sambil menatap Kiyu Tian dengan tatapan tajam. Bagaimana aku tahu? Kiyu Tian mencibir. Kiyu Tian dan tiga orang lainnya telah terperangkap di Istana Abadi Boneka Iblis, jadi tentu saja mereka tidak tahu. Pemimpin klan Kiyu Niu telah bangkit. Bukankah Tuan Feng terlalu menakutkan? Dan seni kebangkitan. Dewa kuno Yan Chen, tetua agung He King, dan para petinggi lainnya sangat terkejut. Orang pertama yang mereka pikirkan adalah Feng Wu Chen. Selain Feng Wu Chen, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati? Teknik kebangkitan sangat langka. Bahkan Dewa kuno yang mulia Yan Chen tidak memiliki teknik seperti itu. Itu benar. Tuan Fenglah yang menghidupkannya kembali. Tuan Feng menggunakan reinkarnasi penentang surga untuk menghidupkan kembali pemimpin klan Kiyu Niu. Penjaga Tian Hen tertawa gembira. Apakah tamu, reinkarnasi yang menentang surga? Ekspresi wajah tetua agung He King berubah drastis saat dia bertanya dengan mata terbuka lebar. Reinkarnasi yang menentang surga, mungkinkah itu? Yang mulia Dewa kuno Yan Chen dan yang lainnya tampaknya telah menebak sesuatu. Ekspresi mereka terkejut dan kaku saat mereka melihat ke arah pelindung Tian Hen. Itu benar. Tetua agung, Tuan Feng menggunakan reinkarnasi penentang surga yang legendaris. Di bidang alkemis, Lord Feng sangat menakutkan. Dia jauh lebih menakutkan daripada tetua agung dan telah melampaui imajinasi tetua agung. Sekarang, Gu Yue telah mengikuti Lord Feng. Sayangnya, Lord Feng tidak menerima Gu Yue sebagai muridnya. Guardian Tian Hen tertawa. Hidup dan mati. Hidup abadi. Tuan Feng benar-benar memahami reinkarnasi penentang surga. Tetua agung He King terkejut dan gembira. Dia bahkan lebih gembira daripada jika dia memenangkan lotere 500 miliar. Tetua agung He King adalah alkemis terkuat di dunia abadi kuno. Selain itu, dia adalah alkemis level 3 dengan bakat yang sangat tinggi. Hidup dan mati. Hidup abadi. Yang mulia abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya terkejut lagi. Mereka merasa seolah-olah tidak bisa bernafas. Tetua ini ingin menjadi muridnya. Tetua ini ingin menjadi muridnya. Kata He King dengan penuh semangat. Dia tampak seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Di kedalaman alam ilusi. Melapor kepada Tuan Feng, binatang buas abadi telah kembali ke alam ilusi. Seorang anggota klan melintas dan melapor dengan hormat. Jian Chou berkata dengan hormat, Tuan, Qiyu Tian dan yang lainnya masih berada di istana abadi mimpi buruk iblis. Jangan khawatir, mereka masih hidup. Mereka tidak bisa mati meskipun mereka menginginkannya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Turunkan perintah, perintahkan binatang abadi alam ilusi untuk menyerang istana abadi mimpi buruk iblis lagi. Kali ini, serang saja istana abadi mimpi buruk iblis dari domain abadi kuno. Aku ingin melihat kutukan macam apa yang begitu kuat. Empat ras utama dan binatang abadi di alam ilusi, dengarkan. Segera ikuti patriark ini ke istana abadi mimpi buruk iblis di domain abadi kuno. Qiyu Niu segera memberi perintah. Suaranya yang agung bergema di setiap sudut alam ilusi. Mengaum, mengaum. Setelah perintah diberikan, binatang abadi dari alam ilusi meraung keras. Aura mereka mengguncang langit dan melonjak. Berbagai kekuatan di sekitar alam ilusi bayangan abadi kembali ketakutan. Ledakan. Ledakan. Pasukan binatang abadi dari alam ilusi yang berjumlah 10 juta itu dipimpin oleh empat leluhur dari empat ras utama. Itu menggemparkan dunia. Gelombang aura penghancur menyapu seluruh dunia abadi kuno. Empat ras utama telah bergerak. Keempat leluhur memimpin pasukan binatang abadi secara pribadi. Kekuatan yang mengerikan. Mereka akan bertarung sampai mati dengan klan mimpi buruk iblis. Aura yang mengerikan itu disertai dengan aura pembunuh yang haus darah dan mengerikan. Inilah kekuatan sejati dari alam ilusi. Empat ras utama memimpin pasukan binatang abadi yang berjumlah 10 juta. Aura mengerikan dan aura pembunuh mereka mengejutkan banyak kekuatan di dunia abadi kuno. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana para leluhur dan ahli dari empat ras utama memulihkan aura puncak mereka? Para pakar dari Aula Guzun, Istana Abadi Cahaya Surgawi, Istana Abadi Dunia Hantu, Istana Abadi Pengadilan Surgawi, dan Aula Ilahi Tertinggi semuanya terkejut. Ketika klan mimpi buruk iblis menyerang, mereka dapat merasakan bahwa aura para leluhur dan ahli dari empat ras utama sangat lemah. Tidak lama kemudian, mereka semua telah pulih ke kondisi puncak mereka. Yang paling menakutkan adalah Kiyuniu telah bangkit dari kematian. Di Istana Abadi Mimpi Buruk Iblis, Istana Abadi Mimpi Buruk Iblis, Motianjun, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada empat ras utama. Di bawah pimpinan empat ras utama, pasukan binatang abadi alam ilusi yang berjumlah 10 juta telah tiba di Istana Abadi Mimpi Buruk Iblis domain abadi kuno sekali lagi. Sejauh mata memandang, masa binatang abadi yang padat membuat orang merasa putus asa. Mimpi Buruk Monster Tua, hari ini, aku akan membuat klan Mimpi Buruk Iblismu menderita banyak korban. Empat ras utama dan binatang abadi alam ilusi akan menghilang. Raungan Maraki Yuniu bergema di seluruh dunia abadi kuno. 3098 Jutaan binatang abadi turun ke Istana Abadi Mimpi Buruk domain abadi kuno. Melihat pasukan besar binatang buas abadi, para anggota ras abadi mimpi buruk menjadi pucat dan gemetar. Bohong kalau bilang mereka tidak takut pada pasukan yang jumlahnya jutaan. Bahkan para tetua dan pelindung pun memasang ekspresi serius di wajah mereka. Dengan adanya perang yang akan terjadi, para anggota klan Nightmare Immortal Rache bergegas datang dari pengadilan surga wikuno dan Istana Nightmare Immortal domain dewa abadi. Sejumlah besar anggota klan bergegas turun dari lubang hitam. Mengaum. Jutaan binatang abadi meraung dengan gila. Raungan yang memekakan telinga menyapu Istana Abadi Mimpi Buruk seolah-olah mereka sedang menunjukkan kekuatan mereka. Lubang hitam apa itu di atas istana? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat lubang hitam besar itu. Jian Chou berkata dengan hormat, Tuan, Istana Abadi Mimpi Buruk muncul dari lubang hitam. Semua Istana Abadi Mimpi Buruk di tiga wilayah besar memiliki lubang hitam besar seperti susunan teleportasi. Begitu ya, pantas saja aku melihat ras abadi mimpi buruk keluar dari lubang hitam. Feng Wuchen mengangguk. Tuan Feng, ada segel kutukan tak kasat mata di atas Istana Abadi Mimpi Buruk. Saat kita mendekat, kekuatan segel kutukan itu akan aktif. Serangan sebelumnya telah membunuh ratusan ribu binatang abadi. Seekor binatang abadi dari supremasi abadi kuno berkata dengan hormat. Kutukan elemen petir. Feng Wuchen mencibir. Di hadapan mata iblis kuno, apapun yang tidak bisa dilihat tidak bisa disembunyikan. Feng Wuchen tidak peduli dengan segel kutukan atribut petir belaka. Feng Wuchen hanya meliriknya dan kekuatan atribut petir di segel kutukan langsung layu. Nightmare Old Monster, tamatlah riwayatmu hari ini. Melihat pasukan jutaan binatang abadi dan sosok Feng Wuchen, Qiyu Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Nightmare Immortal Rache mengerutkan kening saat perasaan gelisah yang kuat muncul di hatinya. Namun, dia tidak tahu dari mana kegelisahan ini berasal. Monster tua mimpi buruk. Kau mengendalikan binatang abadi untuk menyerang kekuatan utama dunia abadi kuno dan menghancurkan reputasi keempat ras kita. Kau ingin menjerumuskan dunia abadi kuno ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Teriak Qiyu Niu dengan marah. Wajah tuanya muram dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Qiyu Tian, apakah kamu lupa bagaimana ratusan ribu binatang abadi mati tadi? Bahkan kakekmu tidak dapat mematahkan kekuatan kutukan petir kiamat. Jangan lupa bahwa kau masih berada di tangan kami. Mau Kian Xiao menatap dingin ke arah Qiyu Tian. Begitukah? Qiyu Tian tersenyum dingin dan mengabaikannya. Apa yang sedang terjadi? Qiyu Tian, sese slord. Lord Tian Lord mengerutkan kening karena dia tidak bisa slord-slord miliknya Lord tidak bisa slord-slord, es slord tidak bisa slord-slord, es slord tidak bisa slord-slord. Mengapa ada manusia? Mau Kian Xiao mengerutkan kening saat melihat Feng Wuchen, Jian Chou, dan yang lainnya. Qiyu, ras abadi-abadi tuan, tuan-tuan. Qiyu, s, 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 dia, mimpi buruk. Tunggu sampai aku menghancurkan klan mimpi burukmu, baru aku akan memberitahumu. Teriak Qiyu Niu dengan marah. Seketika, dia melepaskan aura yang ganas. Niat membunuh jutaan binatang abadi membumbung tinggi. Wajah tua Devil Nightmare tampak muram. Matanya yang tua menyipit dan berkedip-kedip dengan niat membunuh yang kejam. Membasmi klan mimpi burukku. Mau Kian Xiao mencibir dengan jijik. Patriar Qiyu Niu, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Bahkan istana abadi kuno tidak berani bergerak, jadi keempat klan besar itu tidak ada apa-apanya. Kau bahkan tidak bisa menghancurkan jejak kutukan kakekku. Oh, begitukah? Feng Wuchen mencibir. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, tatapan Devil Nightmare tertuju pada Feng Wuchen. Namun, ketika dia melihat Feng Wuchen, perasaan tidak nyaman yang kuat langsung muncul di hatinya. Itu dia. Hati Devil Nightmare sangat terguncang saat dia berkata dengan kaget, tidak mungkin. Kegelisahanku tidak mungkin berasal darinya. Bocah ini hanya seorang junior. Walaupun dia berkata demikian, perasaan dalam hatinya tidak salah. Dasar bocah busuk, siapa kamu? Mau Kian Xiao bertanya dengan dingin, wajahnya penuh penghinaan. Itu hanya segel kutukan atribut petir, tidak ada apa-apanya. Feng Wuchen mencibir, kamu bisa mulai sekarang. Kiyu Niu tiba-tiba berteriak dengan marah, binatang buas ilusi, dengarkan perintahku. Bunuh seluruh klan mimpi buruk iblis dengan cara apapun. Bunuh. Mengaum. Berdengung. Pasukan jutaan binatang abadi meraum dengan gila dan meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan para dewa abadi kuno dan kaisar abadi kuno sebagai pemimpin, mereka memimpin dan melesat maju dengan momentum yang mengerikan. Jutaan tentara menyerbu, pemandangannya sangat spektakuler dan mengejutkan. Dampak visualnya luar biasa. Ratusan ribu anggota klan mimpi buruk iblis menjadi sangat gugup saat ini, wajah mereka pucat. Tentu saja, mereka hanya gugup dan tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan kutukan klan mimpi buruk iblis sangat mengerikan. Huff, kau sedang mencari kematian, kata iblis mimpi buruk dengan galak, matanya yang tua dipenuhi dengan kebencian. Akan tetapi, begitu kata-kata mimpi buruk iblis terucap, adegan berikutnya langsung menyebabkan semua orang di klan mimpi buruk iblis menjadi sangat panik. Ketika pasukan binatang abadi mendekati jejak kutukan, pola jejak kutukan itu langsung muncul. Saat kekuatan atribut petir yang mengerikan meletus, kekuatan itu menghilang secara aneh. Apa? Wajah tua Devil Knight Maret tiba-tiba berubah, wajahnya penuh ketidakpercayaan, kekuatan jejak kutukanku benar-benar menghilang. Apa yang sedang terjadi? Oh tidak, jejak kutukan itu tidak menghentikan mereka. Wajah tua Motianjun berubah drastis, dan dia tiba-tiba meraung, lawan musuh. Serang cepat, bunuh tanpa ampun. Motianjun memancarkan kekuatan yang mengerikan dan langsung melancarkan serangan. Bagaimana ini mungkin? Mata Motianxiao hampir keluar, tatapannya yang terkejut segera menyapu ke arah Feng Wuchen. Tersangka pertama Motianxiao adalah Feng Wuchen. Anak nakal yang bau, kau lah yang melakukan ini, kata Motianxiao dengan jahat. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, bukankah baru saja kukatakan, jejak kutukan itu tidak ada apa-apanya. Siapa bocah busuk ini? Kegelisahan yang mendalam di hati mimpi buruk iblis menjadi semakin kuat, dan dia sangat ingin tahu tentang latar belakang Feng Wuchen. Klan mimpi buruk iblis, dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun, tetua kedua segera meraung, kekuatannya yang mengerikan meletus dengan liar. Kegagalan kutukan buntur kiamat tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi klan mimpi buruk iblis. Bagaimana mungkin ratusan ribu anggota klan mampu menghadapi pasukan jutaan binatang abadi? Klan mimpi buruk iblis dapat dikatakan sangat ketakutan dan panik. Bunuh sesuka hatimu, Yan Hu meraung, melampiaskan kebenciannya, tampak sangat gila. Itu benar, bunuh sepuasnya, biarkan klan mimpi buruk iblis melihat akibat dari menyinggung kami. Haha, Aozhu tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Raungan, 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 ledakan, dentuman, dentuman. Aduh! Sejumlah besar binatang abadi menyerbu dengan gila, meraung tanpa henti. Jumlah binatang abadi yang sangat banyak langsung menutupi seluruh istana yang megah, dan kemudian segera memulai pembantaian yang kejam. Ceritan yang menyedihkan terus berlanjut, dan istana runtuh satu demi satu, berguncang hebat. Istana mimpi buruk iblis adalah pemandangan yang tragis. Menghadapi pasukan binatang abadi yang mengerikan, anggota klan yang lemah tidak mampu melawan. Kiyuniu meraung kejam, bunuh sepuasnya. Biarkan klan mimpi buruk iblis menyesalinya. 3099 Dengung-dengungan Binatang abadi menyerang dengan ganas, dan tubuh mereka yang besar dilapisi baja tebal. Istana-istana-istana abadi mimpi buruk iblis runtuh satu demi satu, berubah menjadi reruntuhan. Banyak anggota klan yang dibantai tanpa ampun. Ratusan ribu anggota klan tersebar di seluruh kehampaan, dan jutaan binatang abadi menyerbu ke depan dengan gila, tidak peduli dengan nyawa mereka sama sekali. Para tetua dari keempat klan dan yang mulia dewa kuno juga turut serta dalam pertempuran. Ini pastinya adalah pertempuran terbesar dalam sejuta tahun terakhir. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengung-dengungan. Mo Tianjun, tiga tetua, dan tiga pelindung memimpin para ahli teratas dari ras mimpi buruk iblis untuk menyerang dengan ganas. Ledakan terdengar terus-menerus, dan dimanapun mereka lewat, binatang abadi berubah menjadi debu. Pertempuran tragis itu menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu, dan darah bercucuran dari langit. Bau darah yang kotor itu membuat mual. Tetua agung, bunuh binatang abadi itu dengan sekuat tenaga. Aku akan berurusan dengan Kiyuniu dan yang lainnya. Mo Tianjun berteriak dengan marah. Wajah tuanya sangat muram saat dia menyerang dengan gila-gilaan. Bagaimana Mo Tianjun bisa tahan melihat anggota klannya di bantai? Empat pemimpin klan, aku akan meningkatkan kekuatan tempur kalian. Berjuanglah sekuat tenaga dan pertaruhkan nyawa kalian. Bertarunglah sesuka hati kalian. Jika kalian mati, aku akan bangkit. Feng Wu Chen mencibir. Kemudian, dia membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak, formasi badai tanpa bayangan. Mengaktifkan. Formasi Dewa Perang Surga Misterius. Aktifkan. Formasi demi formasi dibentuk, dan kekuatan tempur Kiyuniu serta tiga pemimpin klan lainnya meningkat pesat. Kekuatan tempur Kiyuniu telah menembus puncak sembilan bintang kuno abadi, dan tak seorang pun tahu alam apa yang telah dicapainya. Kekuatan tempur pemimpin klan Harimau Suan Ming meningkat ke alam yang mulia abadi kuno bintang sembilan, sedangkan tiga pemimpin klan lainnya juga telah mencapai puncak alam yang mulia abadi kuno bintang delapan. Kekuatan pertempuran keempat pemimpin klan itu sangat mengerikan, cukup untuk menghancurkan kekuatan transcendental manapun di dunia abadi kuno. Kekuatan tempur Kiyuniu dan yang lainnya telah meningkat. Ekspresi Mo Tianjun berubah saat dia melihat formasi di bawah kaki mereka dengan kaget. Formasi macam apa ini? Dapatkah meningkatkan kekuatan tempur? Mo Tianjun terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mo Tianxiao menatap Feng Wu Chen dengan kaget dan berkata, arai milik bocah ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Siapa sebenarnya dia? Aura Kiyuniu telah melampaui monster tua Yan Chen. Kemampuan bertarung blut piton juga meningkat pesat. Mo Tianjun juga menatap dengan heran. Kekuatan tempur Kiyuniu dan tiga leluhur keluarga lainnya meroket. Semua ahli teratas di alam abadi kuno terkejut. Mereka semua tercengang. Bahkan wajah tua yang mulia dewa kuno Yan Chen pun dipenuhi rasa tidak percaya. Monster tua mimpi buruk. Ayo, teriak Kiyuniu dengan marah dan melesat keluar seperti sambaran petir. Niat bertarungnya membumbung tinggi ke langit dan auranya yang mengerikan mengguncang hati dan jiwa orang-orang. Monster tua mimpi buruk. Hari ini, kau yang mati atau kami yang mati? Ular piton darah meraung marah. Ketiga leluhur juga menyerang dengan ganas. Huff. Jadi bagaimana jika kemampuan bertarungnya meningkat? Dengan sedikit kemampuanmu, Empyrean ini masih tidak menempatkanmu dalam pandanganku. Kata Devil Nightmare dengan nada meremehkan, wajah tuanya tampak sangat jahat. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Pertarungan sengit pun terjadi. Iblis mimpi buruk bertarung melawan empat orang sekaligus. Ledakan yang memekakan telinga terdengar saat kekuatan penghancur dari tabrakan itu menggelinding seperti tsunami, menghancurkan kehampaan tanpa ampun. Seluruh dunia abadi kuno berada dalam kondisi sangat terguncang. Banyak sekali pembudidaya di dunia abadi kuno yang ketakutan setengah mati oleh kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan itu. Kempatnya menyerang dengan ganas tanpa peduli dengan nyawa mereka. Mereka bahkan menyerah dalam bertahan dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kempat patriar keluarga benar-benar mampu melawan monster tua mimpi buruk. Guisu, cepat pergi dan selamatkan mereka. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa para tetua, pelindung, dan ahli klan mimpi buruk sedang bertarung, Jian Chou buru-buru memerintahkan. Baiklah, Guisu segera menyerang. Kau ingin menyelamatkan mereka. Berangan-angan, Mo Kian Xiao meraung. Mo Yang Tian, hentikan dia. Ya, Tuan Muda, Mo Yang Tian menyerang Guisu dengan sekuat tenaga. Tuan Muda, tidak heran kultifasimu begitu kuat. Feng Wuchen menyeringai dan melirik Mo Kian Xiao. Setelah Mo Kian Xiao mengusir seorang tetua, dia segera melesat turun dan menancapkan pedang di leher Kiyu Tian. Dia berkata dengan dingin, Kiyu Niu, suruh binatang abadi itu segera mundur. Kalau tidak, aku akan membunuh Kiyu Tian. Bunuh, jawab Kiyu Niu dengan marah, mengabaikannya sepenuhnya. Balasan Kiyu Niu mengejutkan Mo Kian Xiao dan seluruh klan mimpi buruk. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati cucunya sendiri. Apa, kau pikir aku tidak berani? Wajah Mo Kian Xiao menjadi gelap. Coba saja kalau berani. Kiyu Tian mencibir. Menghadapi kematian, Kiyu Tian sama sekali tidak takut. Mo Kian Xiao melirik Kiyu Tian dan berkata dengan dingin, Kiyu Niu. Aku akan mengatakannya sekali lagi, perintahkan binatang abadi untuk mundur atau aku akan membunuh Kiyu Tian. Kau banyak bicara omong kosong. Jika kau ingin membunuh, cepatlah. Teriak Kiyu Niu. Balasan Kiyu Niu mengejutkan klan mimpi buruk sekali lagi. Sepertinya kau tahu kau akan mati hari ini, jadi kau terlalu malas untuk menyelamatkan mereka. Nightmare Old Monster mencibir. Dalam situasi satu lawan empat, Nightmare Old Monster tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jangan menyesalinya. Mo Kian Xiao menggertakkan giginya. Niat membunuhnya membumbung tinggi dan dia hendak membunuh Kiyu Tian. Akan tetapi, saat Mo Kian Xiao bergerak, ekspresinya berubah drastis. Kiyu Tian dan tiga orang lainnya telah menghilang begitu saja. Apa? Mo Kian Xiao terkejut. Kiyu Tian dan tiga orang lainnya menghilang secara misterius tanpa sepengetahuannya. Mo Kian Xiao menatap Feng Wuchen dan terkejut saat mengetahui bahwa Kiyu Tian dan tiga orang lainnya ada di samping Feng Wuchen. Dia berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Namun, yang lebih mengejutkan Mo Kian Xiao adalah bahwa Kiyu Tian dan tiga orang lainnya telah pulih dari cedera serius mereka dalam sekejap. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mo Kian Xiao benar-benar tercengang dan ketakutan di tempat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa pulih dalam sekejap? Mo Tian Jun dan Mo Tuo juga tercengang. Kekuatan super macam apa itu? Bahkan dengan luka yang begitu serius, dia pulih dalam sekejap setelah diselamatkan. Jangan buang waktu dengannya. Gunakan saja teknik abadi kuno terkuat. Kiyu Niu meraung dan menyerah dalam pertarungan jarak dekat tanpa ragu-ragu. Dia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya dan menggunakan teknik tersebut. Teknik abadi kuno. Murka ilahi dari banteng surgawi. Kiyu Niu meraung saat auranya membumbung tinggi. Teknik abadi kuno. Cakar Suan Ming sembilan dunia bawah. Harimau Suan Ming meraung saat hembusan angin bertiup. Ia membentuk cakar tajam di tangannya dan menyerang berulang kali. Cakar energi penghancur melesat keluar dengan sangat dahsyat. Teknik abadi kuno. Energi iblis yang kejam. Laba-laba langit meraung dan membentuk energi mengerikan yang panjangnya seratus ribu kaki. Energi itu menyesakan. Teknik abadi kuno. Kehidupan ular piton surgawi mencari tebasan. Ular piton merah meraung saat tebasan energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di kehampaan. Di bawah kendali ular piton merah, mereka menyerang Mo Yan tanpa ampun. Berdengung. Berdengung. Energi yang sangat mengerikan menyelimuti seluruh dunia abadi kuno. Banyak pembudidaya ketakutan. Melihat teknik abadi kuno yang mengerikan itu, Mo Yan berkata dengan dingin, Huff. Hanya itu saja yang kamu punya. Kau bukan apa-apa bagiku. 3100. Teknik abadi kuno. Lonceng kekacauan iblis. Demonik teror mengepalkan kedua tangannya dan meraung. Di kekosongan di atas kepalanya, sebuah lonceng energi berwarna ungu kehitaman muncul, memancarkan kekuatan mengerikan yang membuat orang merasa putus asa. Melihat lonceng energi besar berwarna ungu kehitaman, semua orang ketakutan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Murka Dewa Banteng Surgawi milik Kiyu Niu mengenai lonceng energi besar itu terlebih dahulu. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, daya hancur dari tabrakan itu menyebar tak terkendali. Kiyu Niu, bahkan dengan bantuan formasi itu, kekuatan tempurmu telah meningkat. Kau masih bukan tandinganku, enyahlah, teriak demonik teror, sama sekali mengabaikan kekuatan Kiyu Niu. Saat dia meraung, lonceng energi ungu kehitaman itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan, secara paksa membubarkan kekuatan Murka Dewa Banteng Surgawi. Kiyu Niu juga terlempar beberapa ribu meter jauhnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dengan bantuan formasi Lord Feng, kekuatan tempurku telah meningkat pesat, tetapi aku masih belum sebanding dengannya. Kiyu Niu terkejut, tetapi untungnya, dia tidak terluka. Hu, hu, hu. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pada saat yang sama, Harimo Suan Ming melepaskan puluhan ribu cakar energi yang mengerikan dan membombardir lonceng energi. Kekuatan mengerikan laba-laba langit dan tebasan energi yang tak terhitung jumlahnya dari ular piton darah mengikutinya. Kalian bertiga tidak layak menjadi lawanku, kata demonik teror dengan bangga. Merusak. Teror iblis meraung, diikuti oleh gelombang suara yang tak terbayangkan dari lonceng energi besar. Angin menderu, dan langit serta bumi berguncang. Gelombang suara yang mengerikan bergema di seluruh dunia abadi kuno. Semuanya, hati-hati. Ini adalah teknik gelombang suara. Kiyu Niu berteriak pada orang-orang di bawah. Tetapi gelombang suara itu terlalu cepat dan sudah terlambat. Para pembudidaya dan pasukan binatang abadi terkejut oleh gelombang suara itu, dan kepala mereka berdengung. Banyak binatang abadi meraung ketakutan, dan orang-orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menutup telinga mereka. Wajah mereka berkerut kesakitan. Banyak pembudidaya dan binatang abadi tidak mampu menahan hantaman gelombang suara tersebut dan terjatuh. Teknik gelombang suara. Feng Wuchen sedikit terkejut. Ning Tian Cheng menutup telinganya dan menggertakkan giginya. Telingaku sakit. Aku tidak tahan lagi. Gelombang suara yang mengerikan. Wajah Jian Chou berubah kesakitan. Beruntung jarak di antara mereka cukup jauh, dan itu bukan serangan langsung. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang dan binatang abadi yang akan mati karena gelombang suara yang mengerikan itu? Menghadapi kekuatan gelombang suara yang sangat mengerikan, serangan energi mengerikan dari ketiga leluhur itu benar-benar dibubarkan oleh energi yinba yang ganas. Mereka sama sekali tidak berdaya. Ah! Ketiga leluhur itu tersambar gelombang suara. Pikiran mereka tercerai berai, dan gendang telinga mereka sakit. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Desir. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Huff. Huff. Sosok Moyan langsung berubah menjadi sambaran petir hitam dan melesat. Dalam sekejap mata, dia melukai tiga pemimpin klan dengan parah, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan terlempar. Menghadapi kekuatan Devil Knight Mare yang mengerikan, mereka tidak berdaya untuk melawan. Moyan mencibir dengan nada menghina, kau bahkan tidak memiliki kekuatan seorang dewa kuno bintang sembilan, namun kau berani menyerangku. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Selain Dark Swan Tiger, dua patriark lainnya belum menjadi Nine Star Ancient Celestial Venerable. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Moyan. Kakek. Yan Hu dan dua orang lainnya menjadi pucat karena ketakutan, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Bajingan. Itu sebenarnya teknik gelombang suara. Sue Piton menggertakan giginya dan mengutuk. Kekuatan monster tua Moyan memang mengerikan. Kita tidak akan sanggup menahannya sama sekali. Tian Zhu berkata dengan susah payah. Luka-lukanya sangat serius. Sialan. Melihat ketiga tetua terluka begitu mudah, Kiyuniu menggertakan giginya dan melesat keluar dengan marah. Mata Moyan menyipit saat ia melihat Kiyuniu melesat dengan cepat, dan niat membunuhnya melonjak saat ia berkata dengan suara mengerikan, Baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum membunuh tiga lainnya. Aku tidak percaya kau akan bisa bangkit kembali. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan sengit terjadi, dan serangkaian suara benturan yang menggetarkan bumi terdengar dari kehampaan. Seolah-olah surga sedang marah, ruang dunia abadi kuno bergetar hebat, dan tubuh para kultifator yang tak terhitung jumlahnya bergoyang bersamanya. Dalam situasi satu lawan satu, Moyan memiliki keyakinan penuh dalam membunuh Kiyuniu. Jian Chou mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, kekuatan monster tua Moyan benar-benar mengerikan. Alam kultifasinya jauh di atas puncak sembilan bintang kuno abadi. Yang mulia, patriarki Yuniu dan yang lainnya mungkin tidak dapat mengalahkan Moyan. Perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Ning Tian Cheng berkata dengan cemas, tampak sangat cemas. Jangan khawatir, mereka tidak akan mati. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun rasa khawatir. Feng Wuchen awalnya ingin mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun, mereka dapat langsung bangkit kembali setelah mati. Dia hanya takut Moyan tidak akan dapat membunuh mereka semua. Sambil melirik Kiyutian, Feng Wuchen berkata, Kiyutian, kalian juga keluar. Mokian Xiao hampir menjadi gila. Formasi itu dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan bertarungmu. Dengan kekuatanmu, seharusnya mudah untuk menghadapinya. Kalian bertiga pergi dan dukung para tetua. Tiga tetua dan tiga pelindung klan Mo yang sangat kuat. Bahkan jika para tetua dari keempat klan bekerja sama, akan tetap sulit untuk melawan mereka. Ya, yang mulia, ketiganya berkata dengan hormat dan langsung melayang ke langit. Kiyutian menatap Mokian Xiao dengan tatapan dingin dan kejam lalu berkata, Aku akan menghadapinya. Berdengung-berdengung. Kekuatan dari Seven Star Ancient Immortal Venerable meledak. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan itu langsung memungkinkan Kiyutian untuk menerobos kerana Eight Star Ancient Immortal Venerable. Susunan itu segera meningkatkan kekuatan tempur Kiyutian. Aura yang mengerikan dan mengintimidasi itu langsung melampaui Mokian Xiao. Kiyutian sudah bisa mengendalikan banyak garis keturunan yang ditingkatkan Feng Wuchen untuk mereka. Jika dia bisa mengendalikan lebih banyak lagi, peningkatan kekuatan tempurnya akan lebih dari itu. Mokian Xiao, bukankah kamu ingin membunuhku tadi? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Kata Kiyutian dingin. Niat membunuh yang dingin mengunci Mokian Xiao saat dia melangkah di kehampaan dan melesat keluar. Datang, jangan berpikir bahwa kau dapat menghadapiku hanya karena kekuatan tempurmu telah meningkat. Tuan muda ini juga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Mokian Xiao berkata dengan kejam. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ledakan. Mokian Xiao melesat ke langit dengan suara ledakan keras. Sosoknya berubah menjadi sambaran petir putih saat ia melesat ke arah Kiyutian. Auranya mengamuk, membuat orang merasa bahwa ia tak terkalahkan. Bayangan hantu. Teriak Kiyutian dingin. Sosoknya yang melesat tiba-tiba menghilang. Ketika Kiyutian muncul kembali, dia sudah berada di atas Mokian Xiao. Telapak tangannya menghantam dengan ganas. Serangannya ganas dan keras, tidak memberi lawannya kesempatan untuk membalas. Huff! Mokian Xiao mendengus dingin dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya tanpa rasa takut. Ledakan. Berdengung-berdengung. Mokian Xiao benar-benar mampu menahan kekuatan Kiyutian yang mengamuk setelah bertukar pukulan yang sengit. Energi penghancurnya menyebar ke segala arah seperti longsoran salju. Kiyutian sedikit terkejut dan berkata dengan dingin, kekuatan meningkat seketika. Sepertinya itu ada hubungannya dengan alat abadi kuno milikmu. Kau dapat mengendalikan kekuatanmu sesuai keinginanmu. Terima kasih telah menonton!